Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sebab itu aku menasihatkan kamu, supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Tertulis dalam kitab 2 Korintus 2 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Bunyikan lonceng, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab 2 Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Dari pena tua kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya yang benar-benar aku kasihi. Bukan aku saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran, oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan yang akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapak, dan dari Yesus Kristus, anak Bapak, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Aku sangat bersuka cita, bahwa aku mendapati, bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapak. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan anti-Kristus. Ayat Renungan Kita Hari Ini Terambil Dari Kitab 2 Yohanes 1 Ayat 1 Sampai Dengan Ayat 7 Topik dari Ayat Emas Renungan Kita Adalah, Semangat Hidup Manusia Dilingkari Oleh Pengharapan Yang Terekspresi Lewat Kata-Kata Yang Membangun. Mari kita mulai renungan malam kita, untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif, Alkisah ada seorang raja yang mempunyai sebuah lonceng perak yang ia pasang di sebuah menara yang tinggi di istananya. Ia mengumumkan bahwa setiap kali ia sedang berbahagia, ia akan membunyikan lonceng itu sehingga semua rakyatnya tahu bahwa ia sedang gembira. Suatu ketika lonceng perak itu tidak pernah berbunyi lagi, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya menjadi bertahun-tahun, tentang lonceng perak yang menjadi tanda bahwa raja sedang bergembira itu tidak terdengar lagi. Sang raja semakin tua dan rambutnya memutih. Akhirnya ia tinggal sekarat dalam istananya. Ketika banyak orang duduk di sekelilingnya sambil meratapinya, barulah ia sadar bahwa ternyata selama ini rakyat mencintainya. Akhirnya ia merasa bahagia kembali. Beberapa saat sebelum meninggal, ia meraih tali lonceng itu dan mendentangkannya kembali. Bayangkan, hidup dalam ketidakbahagiaan karena ia tidak tahu bahwa rakyatnya sangat mencintai dan menghormatinya. Seperti kisah raja itu, banyak orang yang merasa kesepian dalam menjalani kehidupan ini, tidak bersuka cita dan tidak menyadari bahwa mereka dicintai dan dihargai oleh orang lain. Adakah seseorang yang Anda kenal saat ini yang membutuhkan dorongan semangat? Kalau ada, katakanlah kepada mereka bahwa mereka sungguh berarti bagi Anda. Mungkin itulah yang mereka butuhkan untuk mengembalikan suka cita dalam hidup mereka. Kaya dalam segala sesuatu, 2 Korintus 8 ayat 7 berkata, Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus untuk menjadi kaya. Namun kekayaan yang diajarkan Rasul Paulus bukan dengan jalan menumpuk harta. Kekayaan yang harus dikejar oleh orang percaya adalah dengan menjadi kaya dalam, dalam segala sesuatu. Kaya seringkali hanya dipahami sebagai mempunyai banyak harta. Ternyata menurut pengajaran Rasul Paulus, kaya itu ada banyak jenisnya, ada kaya dalam arti secara materi, ada juga kaya iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, kasih. Walaupun seseorang mempunyai harta yang banyak, jika dia tidak memiliki kasih yang berlimpah juga pengetahuan yang luas, maupun iman yang besar, dia belum kaya dalam segala sesuatu. Sayangnya, banyak orang yang hanya kaya secara materi, tetapi sudah merasa memiliki segala sesuatu sehingga menjadi sombong sekali. Sebaliknya, ada orang yang kaya dalam banyak segi, tetapi karena memiliki harta yang sedikit, lalu menjadi minder, padahal orang tersebut kaya akan kasih, pelayanan yang tulus, perkataan yang jujur dan buah roh dalam hidupnya. Orang yang demikian harus kita beri semangat, agar tidak berkecil hati. Kekayaan di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus tidak bergantung kepada harta benda. Karena itu tidak perlu menunggu memiliki banyak harta untuk dapat menjadi kaya di dalam Tuhan. Pun tidak perlu menunggu berkelimpahan harta untuk dapat melakukan kasih, sebab mengasihi sesama hanya memerlukan kemurahan hati, bukan kelimpahan materi. Kamu kaya dalam segala sesuatu. Kata, kaya, diterjemahkan dari kata Yunani yang berarti, memiliki lebih dari cukup, atau berada dalam kelimpahan, atau kaya luar biasa. Kata ini diterjemahkan menjadi, melimpah-limpah. Sebagaimana jemaat-jemaat di Makedonia telah, melimpah-limpah, demikian pula jemaat-jemaat di Korintus sekarang sedang, melimpah-limpah dalam segala sesuatu. Kita juga dapat mengatakan seperti, kamu berkelimpahan dalam segala sesuatu, atau kalian unggul dalam segala hal. Pertanyaan kita sekarang adalah, apakah kekayaan yang dimaksud Paulus dalam Nas hari ini? Pertama, kekayaan iman, kata ini diartikan seperti, iman yang menyelamatkan, atau, iman yang menghasilkan mukjizat-mukijizat, dalam perkataan. Ini berarti kanampuan untuk berbicara dengan fasih. Beberapa terjemuhan menerjemahkannya seperti, kelancaran berbicara, cara lain untuk menerjemahkannya adalah dalam hal menyatakan pendapat, atau dalam percakapan. Kedua, kaya dalam pengetahuan. Ini berarti pengetahuan tentang hal-hal rohani. Dalam satu Korintus Paulus seringkali berbicara tentang pengetahuan. Yesus Kristus disebut sebagai sumber pengetahuan itu. Namun pengetahuan itu tidak kekal dan bila tanpa kasih. Pengetahuan itu tidak berguna dan dapat menyebabkan kesombongan dan kehancuran orang lain. Lihat juga pemakaian istilah ini pada 2 Korintus 6 ayat 6. Ketiga, kaya dalam kesungguhan untuk membantu. Kata-kata ini juga dapat diterjemahkan menjadi, perhatian terhadap segala sesuatu dan kemauan yang sungguh-sungguh. Orang-orang Korintus sangat bersungguh-sungguh berusaha membangun jemaat Kristen. Dan Paulus memuji mereka karena mereka bersungguh-sungguh dalam usaha mereka untuk membuktikan mereka tidak bersalah. Keempat, kaya dalam kasih terhadap sesama. Orang percaya harus berlimpah dalam kasih karunia terhadap sesamanya. Berlimpah-limpah dalam memberikan sumbangan kepada orang-orang miskin di Yerusalem. Sama seperti mereka berlimpah-limpah dalam segala hal yang telah disebutkan sebelumnya di ayat ini. Pelayanan kasih diterjemahkan dari kata Yunani yang sering diterjemahkan menjadi kasih karunia. Dan di sini menunjuk kepada usaha mengumpulkan uang untuk jemaat di Yerusalem. Karena itu, mari meneladani sikap Rasul Paulus, mari ikut melayani seperti jemaat Makedonia. Melayani dengan kasih? Paulus menekankan prinsip melayani dengan kasih sebagai tanggapan terhadap kondisi perekonomian yang sulit di antara umat percaya di Makedonia. Jemaat-jemaat di Makedonia, yang meliputi jemaat-jemaat di Filipi, Thessalonica, dan Berea, sedang mengalami kesulitan ekonomi yang serius. Meskipun mereka menghadapi keterbatasan dan cobaan, mereka masih bersedia memberikan dengan murah hati untuk membantu sesama umat percaya yang membutuhkan. Paulus menggunakan contoh kemurahan hati Makedonia untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip pelayanan dan pemberian yang penting bagi umat percaya. Dia ingin mengajarkan kepada jemaat di Korintus bahwa pelayanan dan pemberian bukan hanya tentang aspek materi, tetapi juga tentang sikap hati yang penuh dengan kasih dan dedikasi kepada Allah dan sesama. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang melatar belakangi Paulus mengajak jemaat di Makedonia untuk melayani dengan kasih, beberapa alasan mengapa Paulus menekankan melayani dengan kasih dalam pasal ini antara lain. Pertama, agar ada yang menjadi contoh teladan, Paulus menggunakan contoh kemurahan hati jemaat-jemaat di Makedonia sebagai teladan bagi jemaat-jemaat lainnya. Dia ingin menginspirasi jemaat di Korintus untuk mengikuti contoh ini dalam pelayanan dan pemberian mereka. Kedua, agar jemaat Korintus mengingat kasih Kristus. Paulus ingin mengingatkan jemaat di Korintus akan kasih Kristus yang luar biasa, yang menjadi contoh utama pelayanan dengan kasih. Pelayanan yang dilakukan dengan kasih adalah refleksi dari kasih Kristus yang diberikan kepada umat manusia. Ketiga, untuk membangun persatuan umat percaya. Kasih adalah fondasi dari persatuan gereja. Dalam pelayanan yang dilakukan dengan kasih, tidak hanya orang yang melayani yang mendapat manfaat, Tetapi juga mereka yang dilayani, ini membantu memperkuat hubungan antara anggota jemaat dan menciptakan persatuan yang lebih erat. Keempat, untuk menghindari keserakahan, Paulus ingin mencegah kemungkinan keserakahan dan materialisme di antara jemaat di Korintus. Dalam situasi ekonomi yang lebih stabil, ada risiko bahwa fokus mereka bisa beralih dari kasih dan pelayanan menjadi kepentingan pribadi. Dengan mengilhami jemaat di Korintus untuk melayani dengan kasih, Paulus berharap agar mereka dapat mengembangkan sikap yang murah hati, penuh kasih, dan peduli terhadap kebutuhan orang lain, Baik dalam hal materi maupun dukungan rohaniah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah upaya yang dilakukan jemaat Makedonia untuk mewujudkan, Melayani dengan Kasih, Dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1-7, Paulus menjelaskan beberapa upaya konkret yang dilakukan oleh jemaat-jemaat di Makedonia Agar mereka mampu melayani dengan Kasih, Mari kita telah bagaimana mereka mengimplementasikan prinsip ini. Pertama, jemaat Makedonia melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Paulus mencatat bahwa jemaat-jemaat di Makedonia telah mengalami kemurahan hati yang besar, Dalam situasi kesulitan ekonomi yang berat, Meskipun mereka sedang dalam percobaan yang sangat hebat dan dalam kemiskinan yang mendalam, Mereka tetap berkomitmen untuk memberikan dengan murah hati. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak terhalang oleh situasi pribadi mereka, Melainkan memiliki fokus pada pelayanan dan kasih kepada sesama. Kedua, jemaat Makedonia memberikan melebihi kemampuan mereka. Jemaat Makedonia, meskipun mengalami keterbatasan ekonomi, Memberikan lebih dari yang mereka sanggup. Mereka tidak hanya memberi apa yang mereka mampu, Tetapi bahkan melebihi batas kemampuan mereka. Hal ini menunjukkan tingkat dedikasi dan ketulusan mereka dalam melayani dengan kasih, Karena mereka tidak ragu untuk mengorbankan apa yang sebenarnya mereka butuhkan demi kepentingan orang lain. Ketiga, jemaat Makedonia memberi dengan sukarela. Paulus mencatat bahwa pemberian jemaat-jemaat di Makedonia adalah dengan sukarela. Mereka tidak dipaksa atau ditekan untuk memberi, Tetapi mereka melakukannya karena mereka ingin melakukannya. Ini menunjukkan bahwa pelayanan dengan kasih tidak bisa dipaksakan, Tetapi harus berasal dari hati yang tulus dan sukarela. Keempat, jemaat Makedonia bermohonan keras kepada Paulus. Meskipun jemaat-jemaat di Makedonia sudah melibatkan diri dalam pelayanan yang murah hati, Paulus masih memberikan dorongan lebih lanjut. Jemaat Makedonia meminta Paulus agar mengirimkan Titus kepada jemaat Korintus untuk melayani jemaat di sana. Akhirnya, Paulus mengirimkan Titus ke Korintus untuk membantu dalam pengumpulan dana bagi umat percaya di Yerusalem. Ini adalah permohonan keras dari Paulus kepada jemaat di Korintus untuk ikut berpartisipasi dalam pelayanan dengan kasih, mengikuti contoh jemaat-jemaat di Makedonia. Dengan menggambarkan sikap dan tindakan jemaat-jemaat di Makedonia, Paulus ingin menginspirasi jemaat di Korintus untuk mengadopsi prinsip melayani dengan kasih dalam kehidupan mereka. Ini melibatkan memberi dengan murah hati, melebihi keterbatasan, sukarela, dan tanpa paksaan. Paulus juga menunjukkan pentingnya kemauan dan komitmen dalam melayani, serta bahwa pelayanan yang benar-benar bermakna adalah yang diberikan dengan kasih tanpa pamrih. Renungkan Apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu ke-13 setelah Trinitatis ini? Pemikiran Paulus yang menekankan, melayani dengan kasih. Dalam kitab 2 Korintus 8 ayat 1-7 memiliki beberapa pelajaran penting yang dapat direfleksikan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat kita refleksikan. Pertama, kita harus mampu melakukan kemurahan hati di tengah keterbatasan. Dari contoh jemaat-jemaat di Makedonia, kita belajar bahwa pelayanan dengan kasih tidak tergantung pada kondisi ekonomi atau situasi pribadi. Meskipun mereka mengalami keterbatasan, mereka tetap berkomitmen untuk memberi. Kita perlu merenungkan apakah kita terkadang menunda-nunda pelayanan atau memberi karena merasa belum memiliki cukup. Pemikiran ini mengajarkan bahwa kita dapat memberi dan melayani dengan kasih dalam segala situasi. Kedua, kita harus memiliki ketulusan dalam pelayanan. Paulus menekankan bahwa pelayanan dengan kasih haruslah dilakukan secara sukarela dan tulus. Pelayanan yang tulus muncul dari hati yang ingin berbuat baik dan memberkati orang lain, bukan karena tekanan atau pengharapan imbalan. Dalam refleksi, kita bisa mengevaluasi motivasi di balik pelayanan kita dan apakah kita sungguh-sungguh melakukan hal itu dengan hati yang ikhlas. Ketiga, kita harus mampu memberi yang lebih dari kemampuan kita sendiri. Contoh pemberian jemaat-jemaat di Makedonia mengajarkan kita tentang keberanian memberi melebihi batas kemampuan kita. Ini tidak hanya berlaku untuk aspek finansial, tetapi juga untuk pemberian waktu, perhatian, dan bakat. Kita bisa merenungkan apakah kita bersedia keluar dari zona nyaman kita untuk memberi dan melayani dengan lebih banyak daripada yang diharapkan. Keempat, keterlibatan kita dalam pelayanan tidak ada unsur paksaan. Paulus menggarisbawahi bahwa pelayanan dengan kasih haruslah sukarela. Tidak dipaksa. Kita bisa merenungkan apakah kita terkadang merasa terpaksa atau beban ketika melayani, dan bagaimana kita bisa mengembangkan sikap sukarela dalam pelayanan kita. Pemikiran Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 1-7 adalah panggilan untuk hidup dengan kasih dalam pelayanan kita, mengatasi keterbatasan, dan memprioritaskan kebutuhan dan kebahagiaan orang lain. Karena itu, refleksi atas prinsip ini dapat membantu kita tumbuh dalam iman dan menghidupkan kasih Kristus dalam tindakan nyata. Apa artinya Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia? Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-2 Korintus 9 ayat 15, Rasul Paulus berbicara tentang kasih karunia Allah dalam konteks memberi dengan murah hati. Sebelumnya, jemaat di Korintus telah berjanji untuk membantu gereja yang dilanda kelaparan di Yerusalem namun masih belum mengirimkan persembahan mereka. Paulus kini menantang mereka untuk memberi dengan murah hati dan riang. Ia mengetahui bahwa, ketika umat Kristiani memberi dengan hati yang besar dan tangan terbuka, Allah akan memberkati mereka dengan limpahnya dan Allah mampu melimpahkan segala rahmat kepadamu sehingga dengan kecukupan segala sesuatu pada segala waktu kamu berkelimpahan dalam segala kebaikan, bekerja. Paulus mengambil pepatah pertanian untuk mengilustrasikan maksudnya orang yang menabur sedikit, akan menuai sedikit juga dan orang yang menabur banyak, akan menuai banyak juga orang yang murah hati akan makmur barang siapa menyegarkan orang lain ia akan disegarkan tegas Salomo sesuai dengan gaya sabda bahagia Amsal 22 ayat 9 sependapat, berbahagialah orang yang murah hati karena memberi makan kepada orang miskin Ketika Paulus menerima bantuan keuangan dari orang-orang percaya di Filipi dia menulis dorongan serupa Aku ingin kamu menerima upah atas kebaikanmu Saat ini saya memiliki semua yang saya butuh dan lebih banyak lagi Saya dengan murah hati diberikan hadiah yang Anda kirimkan kepada saya bersama Epafroditus Itu adalah kurban yang harum dan menyenangkan hati Allah Dan Allah yang memelihara aku ini akan memenuhi segala kebutuhanmu dari kekayaannya yang mulia yang telah diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus Kadang-kadang kita bergumul dalam memberi bahkan lebih sulit lagi dalam memberi dengan murah hati dan riang ketika kita mempunyai kebutuhan yang mendesak Kita pikir kita harus mempertahankan apa yang kita miliki daripada memberikannya begitu saja Namun Yesus sendiri mengajarkan Berilah, maka kamu akan diberi Takaran yang baik, yang dipadatkan, digoncang, dan dituangkan ke atas akan dicurahkan ke pangkuanmu sebab ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu Dewa Panen menyediakan karunia bagi petani dan keluarganya untuk hidup Ditambah persediaan benih untuk musim berikutnya dan bahkan tambahan untuk memberi makan mereka yang membutuhkan dengan cara yang sama Jehovah Jireh, Tuhan penyedia kita memberkati kita dengan cukup untuk memenuhi kebutuhan kita dan banyak sisa untuk dibagikan kepada orang lain Konsep bahwa Allah mampu melimpahkan segala kasih karunia kepada kita tidak hanya terdapat dalam perjanjian baru dan amsal Pada zaman Nabi Maliaki, orang-orang telah berpaling dari Tuhan merampas persepuluhan dan persembahan yang menjadi haknya Melalui Maliaki, Tuhan menantang umatnya untuk menguji dia bawalah semua persepuluhan ke dalam gudang agar ada cukup makanan di bait suciku Jika ya, kata Tuhan bala tentara surga Aku akan membukakan jendela surga bagimu Aku akan mencurahkan berkat yang begitu besar hingga kamu tidak punya cukup ruang untuk menerimanya Cobalah, ujilah aku Setiap orang Kristen adalah penerima anugerah Allah yang berlimpah dan menakjubkan yang dinyatakan melalui Yesus Kristus dalam anugerah pengampunan dan penebusannya yang luar biasa melalui darahnya Kemurahan hatinya dalam menunjukkan kasih karunia kepada orang-orang berdosa adalah teladan kita Anugerah Tuhan yang dicurahkan kepada kita hendaknya ditiru dalam kemurahan hati kita terhadap orang lain Dan karena kasih karunia Allah melimpah dalam jumlah yang tidak terhingga dan tidak terukur Maka kita yang menerimanya hendaknya memperlihatkannya kepada orang lain tanpa batas atau kikir Tuhan ingin umatnya di setiap generasi menjadi pemberi yang murah hati Dia ingin anak-anaknya percaya bahwa Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia dan dia dengan berlimpah menyediakan semua yang kita butuhkan Mari kita coba meringkas Kitab 2 Yohanes, Penulis Kitab 2 Yohanes tidak secara langsung menyebutkan nama penulisnya Tradisi dari masa awal gereja menyatakan bahwa penulisnya adalah Rasul Yohanes Ada berbagai dugaan selama bertahun-tahun bahwa murid Kristus lainnya bernama Yohanes mungkin bertanggung jawab atas surat ini Namun, semua bukti menunjukkan bahwa penulisnya adalah Yohanes Murid terkasih yang juga menulis Injil Yohanes Tanggal penulisan, Kitab 2 Yohanes kemungkinan besar ditulis pada waktu yang hampir bersamaan dengan surat-surat Yohanes lainnya 1 dan 3 Yohanes, antara tahun 85 sampai 95 Masehi Tujuan penulisan, Kitab 2 Yohanes merupakan permohonan mendesak agar para pembaca surat Yohanes harus menunjukkan kasih mereka kepada Allah dan putranya, Yesus Dengan menaati perintah untuk saling mengasihi dan menjalani hidup mereka dalam ketaatan terhadap Kitab Suci Kitab 2 Yohanes juga merupakan peringatan keras untuk mewaspadai para penipu yang menyangkal inkarnasi Dengan mengatakan bahwa Kristus tidak benar-benar datang sebagai manusia Ayat kunci 2 Yohanes 6 berkata Dan inilah kasih, supaya kita hidup menurut perintah-perintahnya Seperti yang telah kamu dengar sejak semula, perintahnya ialah supaya kamu hidup dalam kasih 2 Yohanes 8-9 berkata Berjaga-jagalah Jangan sampai kamu kehilangan apa yang telah kamu usahakan Tetapi supaya kamu memperoleh pahala yang penuh Siapapun yang berlari lebih dulu dan tidak meneruskan pengajaran Kristus Tidak mempunyai Allah Siapapun yang meneruskan dalam pengajaran memiliki Bapak dan Putra Ringkasan singkat Kitab 2 Yohanes ditujukan kepada Wanita terpilih dan anak-anaknya Ini bisa berupa wanita yang memiliki kedudukan penting di gereja Atau kode yang mengacu pada gereja lokal dan jemaatnya Pada masa ketika orang-orang Kristen dianiaya Salam berkode seperti itu sering digunakan Kitab 2 Yohanes sebagian besar berkaitan dengan peringatan mendesak mengenai para penyesat yang tidak mengajarkan doktrin Kristus yang sebenarnya dan yang mempertahankan bahwa Yesus tidak benar-benar datang sebagai manusia Ajaran seperti ini menyangkal kemanusiaan Yesus Yohanes sangat ingin agar orang percaya sejati menyadari guru-guru palsu ini dan tidak berhubungan dengan mereka Yohanes menggambarkan kasih bukan sebagai emosi atau perasaan Namun sebagai ketaatan terhadap perintah-perintah Allah Yesus menegaskan kembali pentingnya perintah-perintah Khususnya, perintah yang pertama dan terutama Kasih kepada Allah Dan yang kedua Kasih terhadap satu sama lain Bukannya menghapuskan hukum Allah perjanjian lama Yesus datang untuk menggenapinya dengan menyediakan cara untuk menggenapinya di dalam dirinya sendiri Sangatlah penting bagi kita untuk memeriksa segala sesuatu yang kita lihat, dengar, dan baca yang mengaku, Kristen, dengan kitab suci Hal ini tidak dapat terlalu ditekankan karena salah satu senjata terbesar setan adalah tipu daya Sangat mudah bagi kita untuk terjerumus ke dalam doktrin baru dan menarik yang tampaknya didasarkan pada kitab suci Namun jika dicermati dengan cermat, sebenarnya hal itu menyimpang dari firman Tuhan Jika apa yang tampaknya terjadi tidak sejalan dengan kitab suci Maka hal ini salah dan bukan berasal dari roh kudus Dan kita tidak boleh melakukan apapun terhadap hal tersebut Hidup menurut perintahnya 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata Inilah kasih itu Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya Inilah perintah itu Yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih Sebagaimana telah kamu dengar sejak mula Kasih menurut penulis 2 Yohanes 1 ayat 6 adalah harus hidup menurut perintah Tuhan Perintah ini didasarkan pada perintah Tuhan sejak semula Surat 2 Yohanes ini ditujukan kepada ibu dan anak-anaknya Namun bukan dalam makna harafiah Penggunaan panggilan tersebut bisa diartikan sebagai pemimpin gereja dan para pengikutnya Rasul Yohanes Sebagai penulis surat Yohanes ini memuji bahwa sebagian jemaat telah hidup dalam kebenaran Allah Nasihat selanjutnya adalah hidup dalam kasih yang didasarkan atas kebenaran yang mereka yakini Kasih seperti apakah yang dimaksudkan dalam bagian ini Kasih yang dimaksud adalah sikap yang sesuai dengan perintah dan teladan Yesus Kristus Yaitu mempraktikan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri Penuh ketulusan tanpa ada motivasi mencari keuntungan Hal ini menjadi sebuah penolakan bagi ajaran sesat yang pada saat itu bermunculan Yang menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak pernah datang sebagai manusia Pengajaran yang menyatakan bahwa Yesus tidak datang sebagai manusia ini tentu saja sangat menyesatkan Sebab ini berarti bahwa Yesus tidak bisa menjadi teladan bagi manusia Jika Kristus bukan manusia Maka pasti tidak ada teladan kasih yang syarat dengan penyangkalan diri yang pernah ia lakukan dalam keadaannya sebagai manusia Penulis kitab Yohanes mengingatkan dan mendorong jemaat terus hidup dalam pengajaran yang benar Yaitu didasarkan kepada kebenaran Allah Kebenaran itu menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang menjadi manusia Yang mati untuk menebus dosa manusia serta memperdamaikan manusia dengan Allah Dan ia kemudian bangkit kembali Dan Yesus bertahta bersama Bapak di sorga Tindakan kasih yang penuh ketaatan yang Kristus telah ajarkan dan lakukan inilah sebagai landasan dan teladan hidup setiap orang yang percaya kepada Kristus Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 menuliskan Kalimat inilah kasih itu Yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya Menyeratkan bahwa kasih itu tidak hanya sekadar perasaan Tetapi juga sebuah tindakan yang konkret Kasih yang sesungguhnya harus tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari Oleh karena itu, cara kita menunjukkan kasih kepada Tuhan adalah dengan mematuhi perintah-perintahnya dan hidup sesuai dengan kehendaknya Dalam ayat ini, Tuhan memerintahkan kita untuk hidup menurut perintahnya Dan hal ini harus menjadi prioritas utama dalam hidup kita Kita tidak dapat mengklaim bahwa kita mengasihi Tuhan jika kita tidak mematuhi perintah-perintahnya Kasih kepada Tuhan harus diwujudkan dalam tindakan nyata Yaitu dengan mengikuti kehendaknya Dengan hidup menurut perintah Tuhan Kita juga dapat menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia Kita dapat menunjukkan kasih kita dengan memperlakukan orang lain dengan baik dan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan Oleh karena itu, pesan dalam ayat ini sangat penting Bahwa kasih yang sesungguhnya adalah kasih yang tercermin dalam perilaku hidup kita sehari-hari dengan mematuhi perintah-perintah Tuhan Dalam 2 Yohanes 1 ayat 6 berkata Disebutkan bahwa cara hidup dalam kasih adalah dengan mengikuti perintah Tuhan Oleh karena itu, hal-hal yang harus kita lakukan dalam rangka hidup dalam kasih adalah Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita Hal ini berarti bahwa kita harus mengenal Tuhan dengan lebih dalam melalui doa, membaca Alkitab, dan bersekutu dengan sesama orang percaya Kedua, mematuhi perintah-perintah Tuhan Yaitu dengan hidup sesuai dengan kehendaknya Kita harus berusaha untuk menghindari perbuatan dosa dan memperbaiki diri kita agar lebih dekat dengan Tuhan Ketiga, mengasihi sesama kita seperti diri sendiri Kita harus berusaha untuk memperlakukan orang lain dengan baik Mengasihi mereka, dan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita Keempat, mempertahankan kesatuan dalam kebenaran Dalam ayat selanjutnya, 2 Yohanes 1 ayat 7 Disebutkan bahwa banyak orang yang menyesatkan Sehingga kita harus berhati-hati agar tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang salah Oleh karena itu, kita harus mempertahankan kesatuan dalam kebenaran dan tidak mengikuti ajaran-ajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan Karena itu, marilah kita memegang teguh kebenaran dalam iman kepada Kristus serta mempraktikan kehidupan yang penuh kasih Jangan biarkan iman kita digoyahkan oleh ajaran-ajaran sesat yang tidak bertanggung jawab Fokuslah pada melakukan kasih Kristus dan hidup dalam kebenaran Jika kita mengaku dosa, maka Tuhan mengampuni dosa kita 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan Kalau kita membaca ayat ini tanpa kita tahu latar belakangnya Maka ayat ini akan memberikan pengertian seperti ini Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni segala dosa kita Bukan hanya itu tetapi Allah akan menyucikan kita dari segala kejahatan Sebaliknya, jika kita tidak mengaku dosa kita, maka yang terjadi adalah sebaliknya Allah tidak akan mengampuni dosa kita dan Allah tidak akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita Sehingga banyak orang yang berpikir begini Kalau saya berbuat dosa, maka saya menjadi orang berdosa Saya harus mengaku dosa supaya saya menjadi orang benar Kalau saya berbuat dosa, maka saya menjadi orang berdosa Saya harus mengaku dosa supaya saya disucikan dari segala yang jahat Dengan kata lain ada sesuatu yang harus kita lakukan Supaya dosa kita diampuni Supaya kita disucikan Supaya kita dibenarkan Padahal Alkitab telah mengatakan bahwa kebenaran kita adalah pemberian untuk selama-lamanya Selama kita ada di dalam Yesus Selama kita ada di dalam Yesus kita tidak bisa kehilangan kebenaran yang kita miliki Jadi, saat Yohanes menulis ayat ini Sesungguhnya ayat ini ditujukan untuk mereka yang bukan orang percaya Tetapi argumentasi yang terjadi adalah ayat ini untuk orang percaya Kalau ayat ini untuk orang percaya apa hasilnya Akan banyak di antara kita yang hanya menyadari dosa kita Ketika kita menyadari dosa kita Kita mengaku dosa Bukan hanya demikian Tetapi kalau kita percaya ayat ini untuk orang percaya Maka kita akan memiliki hubungan dengan Tuhan yang putus sambung Ketika kita berbuat dosa Maka kita berpikir kita putus hubungan dengan Tuhan Ketika kita mengaku dosa Maka kita berpikir kita memiliki hubungan kembali dengan Tuhan Putus sambung Putus sambung Ini tidak benar Semua dosa kita Dulu Sekarang Dan yang akan datang sudah diampuni Nas hari ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang bukan orang percaya Kalau kita perhatikan semua surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma Korintus Galatia Ephesus Filipi Kolose Dan lain-lain Biasanya dimulai dengan kalimat dari Paulus kepada jemaat Allah di Roma Dari Paulus kepada jemaat Allah di Korintus Dari Paulus kepada jemaat di Galatia Dan seterusnya Ditujukan kepada jemaat Artinya ditujukan kepada orang percaya Kepada orang Kristen Tetapi waktu Yohanes menulis suratnya Yohanes tidak memulai dengan kalimat seperti yang ditulis Paulus Tetapi Yohanes memulai suratnya seperti ini 1 Yohanes 1 ayat 1 Apa yang telah ada sejak semula Yang telah kami dengar Yang telah kami lihat dengan mata kami Yang telah kami saksikan Dan yang telah kami raba dengan tangan kami Tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Kalau kita pelajari latar belakang surat Yohanes Yohanes menulis surat yang pertama Ayat yang pertama ditujukan kepada satu kelompok orang Yang saat itu dinamakan aliran Gnostik Gnostik artinya pengetahuan Keselamatan melalui ilmu pengetahuan Aliran Gnostik ini saat itu lahir di kalangan orang-orang Yahudi Yang menyembah berhala Mereka percaya kepada benda-benda Mereka percaya bahwa segala sesuatu yang bisa mereka sentuh Segala sesuatu yang bisa mereka rasakan adalah jahat Jadi mereka sangat bermasalah Mereka bisa mengajarkan kita untuk membenci tubuh kita Itu sebabnya karena Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia Mereka tidak setuju Mereka mengatakan Yesus tidak datang ke dalam dunia ini menjadi manusia Jadi ketika Yohanes menulis suratnya yang pertama Ayat pertama Yohanes menulis Apa yang kami dengar Apa yang kami lihat Apa yang kami saksikan Dan apa yang telah kami rabat tentang firman hidup Yaitu Yesus Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Dengan kata lain Yohanes menulis ayat ini Untuk melawan orang-orang Gnostik Yesus datang ke dalam dunia ini menjadi manusia Kami melihat Kami saksinya Kami rabat Kami berjabat tangan Dan lain-lain Lebih jelas lagi di ayat yang ketiga Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu Kami beritakan kepada kamu juga Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapak Dan dengan anaknya Yesus Kristus Jadi disini sangat jelas sekali Yohanes menulis ayat ini kepada orang yang bukan orang percaya Yohanes memberitakan tentang Yesus Supaya mereka diselamatkan dan supaya mereka beroleh persekutuan dengan Bapak dan Yesus Pada pasal yang kedua Kalau kita perhatikan Yohanes baru menulis untuk orang percaya Karena pasal dua kalimatnya dimulai dengan Anakanaku Anakanaku menunjukkan orang percaya Jadi sekali lagi Yohanes menulis 1 Yohanes 1 ayat 9 Ditujukan kepada mereka yang bukan orang percaya Banyak orang yang memberikan ilustrasi yang salah Kalau anak berbuat sesuatu yang salah Maka Bapak tidak mau berbicara sama anaknya Ini yang mereka ajarkan Sampai anaknya meminta maaf kepada Bapaknya Baru Bapaknya mau berbicara lagi dengan anaknya Mereka mengajarkan bahwa ini gambaran yang terjadi ketika kita berbuat dosa Ketika kita berbuat dosa Maka Allah tidak bisa bersekutu dengan kita Sampai kita mengaku dosa kita Seperti seorang Bapak dengan seorang anak Kalau anak salah Bapak tidak mau ngomong Maka ini adalah Bapak yang jahat Kalau anak kita berbuat salah Inilah saatnya kita berbicara dengan dia Inilah saatnya kita duduk dan berbicara kepada anak kita Menasehati dan mengajar apa yang benar dan harus dilakukannya Jika kalau kita berpikir bahwa setiap kali kita berbuat salah Tuhan tidak mau bersekutu dengan kita Sampai saatnya kita meminta maaf baru Tuhan mau bersekutu lagi dengan kita Maka ini adalah gambaran yang salah tentang Bapak di sorga Dan banyak orang yang berpikir Kalau orang sering menyadari dan mengakui dosa Maka hidupnya semakin kudus Salah Semakin mereka menyadari dosa Maka mereka semakin berbuat dosa Semakin mereka berbuat dosa Mereka semakin menyadari mereka orang berdosa Semakin mereka menyadari mereka orang berdosa Mereka semakin berbuat dosa Sebenarnya semakin kita menyadari berdosa Maka berhentilah agar anugerah keselamatan yang kita peroleh terpelihara dengan baik Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan bukan karena usaha kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan Namun sebagai orang yang telah dianugerahi keselamatan Kita pun harus menyadari diri agar tidak melakukan dosa lagi Karena itu pengakuan dosa kita bukanlah agar kita beroleh keselamatan Melainkan sebagai buah keselamatan yang kita peroleh Maka kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan Beritakanlah Injil kepada segala makhluk Hormatilah semua orang Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan Doa saya menyertai saudara sekalian Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan Tuhan Yesus menyertai senantiasa Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani Tuhan memberkati Amin Marilah kita renungkan Sahabat saudara rohani Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini Marilah kita berdoa Bapak kami yang di surga Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sungguh mengucap syukur Ya Tuhan Oleh karena Engkau sangat baik buat kami Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami Ya Tuhan Yesus Kami mengucap syukur untuk firmanmu Ya Tuhan Yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam Sebab Tuhan Engkau ada bersama kami Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan Kecemasan Kegelisahan Pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu Ya Tuhan Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasamu Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berkati setiap kami anak-anakmu Ya Tuhan dan lindungilah kami Kami aman di dalam engkau Ya Tuhan Penuhilah setiap hati kami dengan keberanian Damai sejahtera Dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan Berkati kami di malam hari ini Saat kami tidur dan beristirahan Kuasamu Ya Tuhan Menahungi setiap kami memberkati dan melindungi kami Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami Terima kasih Ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami Bapak kami yang baik Kami mengucap syukur dan berdoa haleluya Amin Biarlah firman Tuhan Menjadi pengingat untuk kita semua Bahwa tuntunan dari Roh Kudus Akan selalu memberi jalan keluar Bagi setiap permasalahan hidup kita Dan memberi kedamaian di hati kita Amin Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya 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 Terima kasih telah menonton